Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Perhiasan pasti identik dengan perempuan Seperti yang kita ketahui, perempuan sangat menyukai perhiasan hampir semua perempuan Perhiasan seperti emas, perak, bahkan perhiasan paling mahal seperti berdian sebagian perempuan kaya juga akan memilikinya Karena kebanyakan perempuan ingin terlihat cantik di hadapan orang-orang, teman-temannya dengan memakai perhiasan-perhiasan tersebut Meskipun demikian, sekarang juga ada loh laki-laki yang gemar memakai perhiasan layaknya seorang perempuan Dan inilah dosa seorang perempuan yang suka memamarkan perhiasan Namun sebelum lanjut Pada hakikatnya, tidak ada larangan bagi perempuan untuk memakai perhiasan Dan tidak ada aturan khusus dalam agama Islam tentang memakai perhiasan untuk seorang perempuan Berbeda dengan laki-laki, sudah jelas diharamkan memakai emas Namun sebaiknya, bagi perempuan yang memiliki banyak perhiasan jangan terlalu memamerkannya Tapiat perempuan memakai perhiasan sudah ada sejak zaman Rasulullah Pada saat itu, ada beberapa perempuan yang memamerkan perhiasan pada perempuan lain Rasulullah pun melarang perbuatan demikian Hal ini terdapat dalam hadis yang artinya Jika kalian ingin mengenakan perhiasan surga dan kain sutranya Maka janganlah kalian memakainya di dunia Hadis Riwayat Nasai Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga melarang perempuan yang memamerkan perhiasan pada kaum laki-laki Hal ini ada dalam hadis yang artinya Wahai kaum perempuan, tidakkah kalian itu memakai perhiasan perak? Sesungguhnya, tidak ada seorang perempuan yang memakai perhiasan emas kemudian ditambahkan di depan orang laki-laki Kecuali perempuan itu akan disiksa oleh Allah karenanya Hadis Riwayat Nasai Islam memang tidak melarang perempuan memakai perhiasan Namun Islam melarang para perempuan yang memakai perhiasan tetapi cenderung untuk memamerkan baik pada perempuan atau pada kaum laki-laki Hal tersebut sudah jelas dari kedua hadis tersebut Sebagai perempuan, pakelah perhiasan yang biasa-biasa saja, tidak berlebihan Seperti memakai cincin emas, kalung emas, dan gelang tangan Jangan sampai memakai bersamaan juga karena itu termasuk berlebihan Jika Anda sebagai perempuan memamerkan perhiasan pada perempuan lain Apakah Anda tidak berpikir bagaimana jika orang yang melihat tersebut seorang perempuan yang tidak memiliki banyak uang untuk sekedar membeli emas? Tentu, karena perhiasan Anda tersebut membuat ia sedih karena tidak memilikinya Alangkah indah jika tidak riak dalam hal perhiasan di dunia Selain itu, memakai perhiasan berlebihan juga menjadi sasaran kejahatan Seperti perampokan atau perampasan Jadi sebaiknya tetap ditekankan lagi Jangan sampai terlalu memakai perhiasan berlebihan Jika niatnya untuk pamer, stop memakainya Ingat adab Allah SWT Itulah tadi ulasan mengenai Dosa seorang perempuan yang suka memamerkan perhiasan Setelah menyaksikan ulasan tadi, gimana sahabat beriman? Apakah kalian sering melihat seorang perempuan yang memakai perhiasan berlebihan? Share dan komen di bawah video ini ya Mari kita berbagi Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik Agar kita bisa menjadi seorang perempuan yang soleha Dan taat kepada Allah padan pada suami kita Insya Allah nanti akan diberikan perhiasan yang banyak di syurganya Allah Amin, amin, ya robbal alamin Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan bisa membuat kita berpikir lebih bijak Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara Klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa Tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton ! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.